Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 dan Papua yang saya kaget di Jawa Tengah, di Jawa Tengah ini urutannya 29, jadi tadi Bapak Ketua menyampaikan bahwa dulunya di Jawa Tengah ini selalu dapat 8, 8, 8, 8, tapi di 2019 tidak mendapatkan sama sekali. Kader? PAN? KADER PAN? Yang paling penting di Jawa Tengah. Jawa Tengah, nanti tahun 2024 saya akan buka lagi. Jawa Tengah sudah bangkit atau belum? Masa dari 8 kemudian kosong, ini mesti ada sesuatu yang harus disesuaikan. Kalau melihat kualifikasi, karena hati-hati tahun 2024 nanti 58 persen pemilih adalah di bawah 40 tahun. Di bawah 40 tahun pemilihnya ada 58 persen. Jadi kalau saya melihat tadi yang tampil di sini semuanya muda-muda-muda-muda, itu sudah betul. Saya melihat tadi ada siapa? Varel Bramastar tadi saya lihat di sini. Saya lihat juga ada siapa? Yang di Surabaya, Jawa Timur, Tom Lee. Itu pegiat mesos dengan pengikut yang sangat banyak. Milih-milih seperti ini pan sangat, sangat jeli. Saya melihat. Jadi tadi malam saya bertanya-tanya ke, ini kenapa ya Rakornas Pemenangan Pankok di Jawa Tengah? Jawabannya saya sudah punya sekarang, jawabannya sudah punya. Strateginya, oh ini strategi, sudah. Mendekati Pak Ganjar, mendekati Bupati Wali Kota diharikan semuanya, sudah betul. Selain basisnya, tentu saja basisnya tadi menyebut Pak Ketua BW BWM, Ketua BW Jawa Tengah. Jadi memang dalam politik kalau yang namanya kerjasama itu memang wajib. Jangan justru politik itu memecah belah kita. Sehingga, sekali lagi, kerjasama itu penting, koalisi itu penting, jangan salah memilih koalisi. Yang paling penting, perkuat kerjasama kebangsaan kita sehingga persatuan kita tetap terjaga, kesatuan kita tetap terjaga. Dan juga kita ini sudah kerja delapan tahun, kita semuanya. Sudah banyak perubahan-perubahan yang telah kita lakukan, sehingga ke depan memang harus kita lanjutkan perubahan-perubahan yang telah kita lakukan. Coba saya tunjukkan pergeserannya seperti apa, perubahannya seperti apa. Dulu pembangunan itu selalu Jawa sentris, infrastruktur dibangun hampir 70 jam selalu di Jawa, kemudian kita geser menjadi Indonesia sentris. Dan itu kelihatan untuk pembangunan-pembangunan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Umum, Pak Zul Ghibli Hasan, yang fisik, contoh infrastruktur. Itu kita sudah menghabiskan anggaran Rp3.309 triliun. Kemudian pergeserannya terjadi karena infrastrukturnya siap. Misalnya jalan tol, bandara, airport sudah siap di luar Jawa, dihubungkan dengan kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertanian, kawasan pariwisata, kemudian investasi menjadi bergeser. Dulu 70-30, selalu investasi itu di Jawa 70, sekarang sudah bergeser 53 persen itu di luar Jawa, bukan di Jawa lagi. Ingat, kita ini negara besar, negara besar. Sekarang penduduk kita sudah 282 juta jiwa, hidup di 17.000 pulau. Nah kok yang dikerjain di Jawa terus? Terus yang 16.999 pulau itu diapakan? Inilah pergeseran yang tadi saya sampaikan. Yang pertama. Yang kedua, dari kota sentris bergeser ke desa sentris. Apa buktinya bahwa kita sudah ke desa sentris? Sampai sekarang dari 74.800 desa yang kita miliki, kita telah gelontorkan 470 triliun rupiah dana desa. Ini komitmen menggeser dari kota sentris menuju ke desa sentris. Sehingga jalan-jalan produksi desa itu semuanya terbangun meskipun belum selesai. Kemudian yang ketiga, yang ingin ini akan kita geser betul, jangan sampai berbelok lagi. Yang namanya ekspor bahan mentah, kita geser menjadi ekspor barang setengah jadi atau barang jadi. Meskipun resikonya kita banyak dimusuhi negara-negara lain. Karena pabrik-pabrik di sana, industri di sana menjadi stop, karena bahan mentahnya tidak kita ekspor. Itu yang namanya hilirisasi. Kita telah stop di 2020 nikel, kita digugat oleh Uni Eropa di WTO, digugat. Dan tahun kemarin atas gugatan itu kita kalah. Kita kalah. Kalah jangan mundur. Kalau kita kalah kemudian kita ragu dan berbelok lagi ekspor bahan mentah. Sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi negara maju. Itu selalu saya ulang-ulang pada Menteri, ya kita kalah, tapi terus maju. Usahanya apa? Ya banding. Tidak tahu nanti kalau banding lagi kalah. Apakah ada banding lagi? Diberi kesempatan, ya banding lagi. Tapi apa dampaknya? Saat kita banding, digugat, banding-banding, industri kita sudah siap. Kalau dibuka, industri kita sudah siap, nikel sudah siap kita sekarang ini. Kita akan stop lagi bulan Juni, boksit. Stop. Ada, hati-hati, 90 persen ekspor bahan mentah boksit kita itu ke Tiongkok. Tidak tahu, dia nanti gugat kita enggak. Kalau digugat, ya berarti nikelnya digugat Uni Eropa, boksitnya digugat Tiongkok. Karena 90 persen ekspor bahan mentah kita ke sana. Tapi dengan stop nanti, stop nikel, stop boksit, stop timah, stop tembaga, stop emas. Mas, apa yang akan kita dapatkan? Banyak yang bertanya pada saya, Pak ini di stop itu yang dapat perusahaan-perusahaan gede. Jangan keliru. Nikel itu waktu kita stop ekspor kita di 17 triliun. Setelah sekarang menjadi barang jadi, barang setengah jadi, ekspor kita sudah di angka Rp450 triliun. Dari situlah negara mendapatkan yang namanya pajak penghasilan, pajak PPN, pajak karyawan, penerimaan negara bukan pajak, dapat biaya ekspor. Kalau kita ikut di perusahaan itu seperti di prepot kita dapat dividen, dapat royalti. Dari situlah masuk sebagai penerimaan negara. Dari penerimaan negara itulah kita bisa membiayai pembangunan di desa, kita bisa menganggarkan bantuan sosial. Jadi alurnya seperti itu. Dampak hilirisasi itu luar biasa besarnya. Kalau ini semua bahan-bahan mentah bisa kita hilirkan semuanya. PDB bisa melompat ke angka Rp11.000 triliun. Lapangan kerja yang akan terbentuk bisa Rp10,5 juta. Jangan sampai ekspor mentah kita terus lakukan, yang dapat kesempatan kerja itu adalah yang di negara yang membeli bahan mentah kita. Apakah ini akan kita terus-teruskan? Saya kira jawabannya tidak. Apapun resikonya, pemimpin Indonesia berikutnya harus berani dan tetap hilirisasi ini diteruskan, karena membuka lapangan kerja Rp10,5 juta. Jawa Tengah. 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 Itu kalau dirupiahkan, 831 triliun rupiah. Menteri perdagangannya siapa, coba? Menteri perdagangannya siapa? Jawab. Bapak Zulkifli Hasan. Ini nanti akan lebih gede lagi nih tahun ini mungkin. Saya enggak bisa memperkirakan, tetapi bahwa tahun 2022 surplus kita 54 miliar US dollar. Kita sekarang ini surplus terhadap Amerika. Barang kita yang ke Amerika sama barang mereka yang ke Indonesia, itu lebih banyak barang kita yang ke Amerika. Surplusnya 16,6 miliar US dollar atau 253 triliun. Surplusnya 253 triliun. Dengan India surplus kita 14,1 bilion US dollar atau dirupiahkan 215 triliun rupiah. Dengan Uni Eropa, sama, kita surplus juga besar, 9,8 bilion US dollar atau 149 triliun rupiah. Seumur-umur kita dengan China itu selalu defisit 17, minus 17 bilion US dollar. Kemudian sekali. Sekarang catatan kita, ini di catatan kita, kita masih dengan China masih minus satu, tapi tinggal 1,7 bilion US dollar, dari 17 miliar menjadi 1,7. Tetapi catatan yang ada di Kementerian Luar Negeri China, kita ini sudah surplus 6 miliar. Ini ada beda catatan saja. Apa yang ingin saya sampaikan? Sekali lagi, ini karena Menteri Perdagangannya dari PAN. Kader PAN Jawa Tengah Saya tutup, terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini secara resmi saya buka workshop dan Rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 PAN 12 PAS Dengan ini acara Wabarakat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional resmi dibuka! Kader PAN! Kader PAN!